Intro Kunjungan kepelaksanaan TMMDN di Nagari, Talang Maur Rombongan dan rem 032 Wirabraja Singgah ke Markas Kodim 0306 50 Kota Dima Kodim 0306 50 Kota Dan Dim 0306 50 Kota Letkol Kavileri Feli Lahe Memberikan pemaparan terkait pelaksanaan TMMDN ke 111 Yang dilaksanakan Kodim 0306 50 Kota Setelah mendengarkan pemaparan Rombongan dan rem 032 Wirabraja Bergerak menuju ke lokasi pelaksanaan TMMDN ke 111 Kodim 0306 50 Kota Di lokasi TMMDN Bertempat di kantor Wali Nagari, Talang Maur Dan rem 032 Wirabraja Berikjen TNI Arief Kacamada Memberikan bantuan sosial kepada perangkat negari Dan anak sekolah yang berada di negari tersebut Dan rem 032 Wirabraja Berikjen TNI Arief Kacamada Juga merismikan rumah salah satu warga Yang mendapatkan bantuan program bedah rumah Rumah tersebut milik Fitrianis Dan rem langsung memasuki rumah tersebut Dan melihat hasil dari bedah rumah Yang dilaksanakan dalam program TMMD Rumah Fitrianis telah dilengkapi dengan dua kamar Kamar mandi dan juga dapur Setelah merismikan bedah rumah dengan menggunakan mobil jeep 4x4 Rombongan dan rem melaksanakan penanaman pohon Di lokasi pembukaan jalan Talang Maur dan Mahe Dan rem 032 Wirabraja Berikjen TNI Arief Kacamada Mengatakan TMMD tahun 2021 Di jajaran Korem Wirabraja Terdapat 4 Kodim Melaksanakan TMMD bersama Kodim 0306 50 kota Yakni Kodim 0308 Pariyaman Kodim 0319 Mentawai Kodim 03 04 Agam Serta Kodim 03 09 Solo Yang akan melaksanakan TMMD Pada Oktober nanti Pelaksanaan TMMD ini Bertujuan untuk membantu masyarakat Sekaligus mendekatkan TNI dan rakyat Dalam kegiatan yang digelar selama satu bulan tersebut Pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 03 06 50 kota Yakni membuka jalan sepanjang 9 km Yang menghubungkan negari Talang Maur Kecamatan Mungka Ke negari Maek Kecamatan Buki Barisan Keinginan masyarakat untuk membuka jalan Dari negari Talang Maur Kecamatan Mungka Kenagari Maek Kecamatan Buki Barisan Telah diimpikan masyarakat Sejak 50 tahun yang lalu Sehingga mereka antusias Dalam memberikan bantuan tenaga Melalui gotong royong Saat TMMDN yang dilaksanakan Khususnya di wilayah Sumatera Barat Ada 3 tahap Tahap pertama itu TMMD 110 TMMD 111 dan TMMD 112 Itu terdiri dari yang melaksanakan 5 Kodim di Kabupaten TMMD sasaran tentunya Dihutamakan dari desa-desa yang cukup jauh Terisolir yang tidak mempunyai akses jalan Sehingga dengan adanya TMMD desa-desa tersebut Nanti ke depan akan menjadi desa yang lebih maju Kehidupan masyarakatnya dengan adanya akses jalan Menuju desa tersebut Sementara itu Dandim 0306 50 Kota Letkol Kavileri Ferry Lahe Menyebutkan bahwa jalan sepanjang 9 km Yang dibangun dalam TMMDN tahun ini Mempersingkat jarak tempuh yang semula 40 km Menjadi 20 km Hal ini diharapkan banyak membawa manfaat bagi masyarakat Sehingga perekonomian makin meningkat Dan pendapatan naik Letkol Kavileri Ferry Lahe menambahkan Progres pelaksanaan TMMD ke-111 saat ini Sudah mencapai 75% Sementara itu untuk badan rumah sudah terlaksana 100% Meninjauan tentang hasil kerja TMMD kami TMMD ke-111 kodin 0306 50 Kota Dan Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah 75% Kota ini sangat positif sekali untuk mempercepat Kehidupan antara dua kecamatan Karena ini akses jalan ini sangat kecilkan Dan apalagi jalan yang menuju dari Limbanang Mai Jalannya sangat kecilkan Dan itu nanti Kalau sekiranya terjadi longstore di sana Maka ini akan bisa menjadi jalan alternatif Dari Kabupaten 50 Kota Tim Liputan Ainews melaporkan Dari Kabupaten 50 Kota